Intro Intro Oke, Halo sisul ya disini Hari ini, gue bakalan unboxing Dari Rubikmura Jadi bulan ini, Rubikmura juga ngirimin Paket ke gue Ya, kayaknya sih Rubik ya, cuman Baru bisa gue buka hari ini Karena, baru sampai juga Paketnya sekitar sehari yang lalu Apa ya, kira-kira isinya. Oke, jadi kayaknya ada 3 bentuk. Isinya ada 3, kayaknya sih. Oke, kubik semua coy. Oh enggak, ternyata ada 4 item coy. Oke, 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 oke. Kita buka saja. Bagus semua, mantap. Oke, oke, first item. We got crazy, crazy cube. Crazy cube, man. Apa ini? Dia semacam fidget, tapi dia bentuknya Ya, bisa jadi rubik, bisa jadi panjang. Gitu lah ya. Bisa bolak-balik gitu lah ya. Ini gue pernah lihat di Youtube-nya Sebuah fidget gitu lah. Bisa dimainin di tangan gitu. Jadi, satu tangan bisa dua tangan. Jadi, gue lihat tuh ada yang bisa flik-flik satu tangan, itu keren. Ya, itu dia. Crazy cube. Gak tau. Tahap solve-nya seperti apa, gak tau nih. Tapi ya, dia bisa berubah-ubah gitu lah ya. Oke. That's the first item. Crazy cube. Second item. Let's go. We got... Guanku. Guanku. Jadi, ini... Budget 2x2 ya. Kayaknya ya. Ini kotaknya bagus. Ada... Ada kayak tactile filling-nya. Kayak ini budget 2x2 dari Guanku ya. Jadi, YG dari Guanku ya. Ini... Oke. First turn. Gimana ya? Gua di script filling-nya. Filling-nya... Menurut gua enak sih. Dan ini kayaknya lebih kecil daripada... Yang biasa gua pake. NN2S punya ku ya. Kalau filling-nya sih dry. Kayak gak ada loop-nya sama sekali. Mungkin ya belum di-loop ya. Nanti di-loop bisa lah ya. Coba kita solve. Agak loki-loki juga. Cuma ya. Karena belum bisa capain nanti. Sama dry banget. Rasanya tuh dry banget. Ya, sekali. 2x2 Guanpo. Ya, Guanpo. Next cube. We have this cube. 3x3 layer magic cube. Dice. Jadi ini... Dari MF series juga. Cuma dia bentuknya... Dice. Ya, keren ya. Mekanisme-nya kayaknya... Mekanisme-nya si... Guanpo. Kayaknya sih. Eh, Guanpo apa sih? Guanlong. Rubik-rubik ya gitu lah. Cuma... Age-nya kayak ada group-groupnya gitu. Ya lumayan lah ya. Cuma corner-nya ya mirip-mirip. Kayak rubik-rubik Guanlong lah. Nah, mantap. Buat koleksi. Ini kayaknya lebih challenging sih. Untuk solve-nya. Cuma dia dari warna juga... Sama aja sih ya sebenernya. Susunan warnanya juga... Sama kayak rubik biasa. Ya, itu tadi. Rubik... Dice. Dice itu apa sih? Dadu. Rubik Dadu. Mantap lah ya. Good. Next. Pick up. Nah ini yang paling gue tunggu nih. Jadi gue memang sengaja... Request... Sama si... Abang... Rubik Rumora. Buat ngirimin... Salah satu budget cube... Yang paling... Ditunggu... Di... Akhir tahun 2017. Yaitu... NF3RS 2. Jadi... Ini adalah... Budget cube yang... Paling laris lah. Jadi... Di seri sebelumnya... Yaitu... F3RS. Itu... Banyak untuk gue pake. Dan ini adalah versi... Keduanya. Jadi... Wah... Siturnya ada yang... Melentek coy. He... Gue disekat feelingnya. Feelingnya itu... Smooth ya. Menurut gue ya. Dan ini kesannya itu... Gak kayak... Rubik... Yang... Murah banget. Jadi... Masih... Terkesan... Creamyum lah. Jadi... Gak... Gak... Gak bener-bener... Cheap gitu. Cuman... Menurut gue... Rubik ini... Perdu di setup ya. Kalau dari mekanismenya... Kayak... GTS... 2 lah. Mirip. Bener. Apalagi senternya. Senternya tuh kayak ada... Ada... Kayak ada... Apa ya... Namanya... Ada wing-nya gitu... Senternya. Terus... Mekanisme... Corner dan Edge-nya itu mirip... Waylong... GTS... Verset 1... Kalau untuk... Corner-nya. Dan feel-nya... Bener-bener... Smooth dan airy. Airy itu gimana ya. Describe-nya ya. Kayak kosong gitu ya. Hollow gitu. Kayak hollow. Corner cut... Mantap. Reverse... Mantap. Nanti gue bikinin review tersendiri lah. Untuk MF... 3RS... Verset 2. Bahkan... Banyak yang bikin... MF... 3RS... Verset 2 ini yang... Magnetic ya. Verset Magnetic. Saking... Budget Cube-nya itu... Ya... Intinya bagus lah gitu. Gak budget-budget amat gitu lah ya. Jadi kalau menurut gue ini... Lebih... Mirip... GTS 1. Gitu mekanisme-nya. Tapi feel-nya mirip-mirip GTS 2 lah. Tapi diingat dengan harga yang jauh lebih kurang. Coba... Untuk perform algoritma juga... Coba... Gak lock-lock. Kalau... Kalau gue sih... Describe... Out of the box... Si... MF 3RS 2... Enak. Enak banget. Smooth ratanya. Kalau kalian pernah memakai... Rubik Valk 3... Jadi... Mirip-mirip Valk 3 lah. Untuk smooth-nya. Kalau untuk mekanisme-nya ya... Kayak gue bilang tadi... Kayak Welong... GTS 1. Ya... Versi murahnya lah ya. Tapi bener kok... Ehm... Ini gak... Gak... Menurut gue dengan harga segitu... Gak... Ngecewain lah. Dengan harga segitu... Gak ngecewain. Bener-bener... Enak. Di turn... Rubik-nya. Gitu. Ya... Ehm... Masaran. Jadi pengen solve. Solve dulu lah. Lalu dari... Ininya sih... Dari... Suaranya... Lumayan nyaring juga. Kalau untuk corner cut-nya... Enak sih. Enggak. Enggak. Enggak meng-lep juga. Enggak. Enggak. Gila. gue bias banget sih rubiknya kalau menurut gue ini tensinya terlalu pendor nih kayaknya dikencingkan sedikit bakalan lebih terkontrol sih ya oke jadi semua item yang kalian lihat hari ini yang kalian tonton dan kalian unboxing hari ini kalian bisa semua beli di rubik murah jadi gue punya banyak nih punya ada 4 item jadi ada crazy cube terus 2x2 guanpo yg guanpo, 3x3 nf dice kemudian yang ini nf3 rs version 2 kalian bisa beli semua rubik ini di rubik murah tokopedia jadi gue saranin ke kalian buruan nabung mulai hari ini mulai sekarang karena bentar lagi akan ada event harbol nas jadi harbol nas gak cuman di tokopedia doang sih sebenernya jadi harbol nas itu bakalan ada diskon-diskon yang banyak layan jadi mungkin garis songview segala macam layan kita gak tau ya tapi nanti pasti ada sebanyak diskon jadi usahakan kalian takut mau kalian dan persiapkan untuk harbol nas gue juga mau beli-beli banyak oke itu tadi unboxingnya dari rubik murah terima kasih buat rubik murah yang udah ngirimin rubik-rubik ini ke saya semuanya bisa dibuatin video buat kalian semua di rumah gue baru pertama kali ya di depan kamera seperti ini ya rasanya feelnya awkward dan aneh tapi ya gak apa-apa ya berusaha melihat ke kameranya terus biar ngelihat layarnya gitu aneh rasanya jadi semoga kalian suka videonya yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah dan yang belum subscribe silahkan subscribe bahkan banyak konten-konten rubik selanjutnya kalau kalian suka rubik di channel ini oke segitu dulu untuk video hari ini sampai jumpa di teman-teman kita berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax